Sejumlah pemuka agama dan kepercayaan Indonesia berkumpul di Jakarta dan sepakat mendorong penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di tanah air. Seminar dan deklarasi digelar di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Acara dibuka oleh Monsignor Ignasius Kardinal Soehario selaku Ketua Pembinayasan Atmajaya dan dihadiri oleh Perwakilan Pemuka Agama. Seminar ini merupakan realisasi dari dokumen Abu Dhabi yang mendorong keberadaan agama-agama di dunia untuk mampu menghadirkan perdamaian. Memperhatikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang pencegup dari segi agama, ras, suku, budaya dan setiap anak bangsa selalu hidup berdampingan secara gamai. Bahwa hubungan antara anak bangsa kerap kali diganggu oleh kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak terpuji. Dan bahwa masa depan kehidupan keagamaan dan kebangsaan ditentukan oleh usaha menghidupkan persaudaraan sejati antara umat lintas agama dan kepercayaan. Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti, menjelaskan semangat kerukunan telah lama menjadi nilai luhur bangsa Indonesia. Padahal sebenarnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar di krisrut, terutama dengan nilai-nilai dan tradisi luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang sebenarnya di dalamnya terkandung semangat untuk kita ini hidup rukun dan hidup berdampingan secara damai. Bahwa agama ada perbedaan, tidak bisa kita pungkiri, tetapi bahwa di dalam agama-agama itu terdapat nilai-nilai universal yang memungkinkan kita untuk bergandengan tangan, itu juga sebuah tuntunan yang mulia yang bisa kita turunkan sampai ke agar rumput. Dengan menghidupkan dokumen Abu Dhabi, diharapkan dapat mewujudkan gerakan bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan, terutama oleh generasi muda dan komponen masyarakat lain untuk mengatasi masalah kemanusiaan.